Pemandangan di depan matamu berubah dengan cepat, planet kita yang besar, lalu kehampaan hitam. Gambaran bumi semakin mengecil setiap detiknya. Kamu terbang menjauh dari pesawat ruang angkasa menuju ruang hampa yang tak berujung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Stasiun luar angkasa internasional terbang sekitar 400 km di atas permukaan bumi. Berjalan-jalan di luar angkasa merupakan kegiatan rutin bagi para astronot yang bekerja di sana. Para astronot telah menghabiskan lebih dari 11.000 jam di kehampaan hingga hari ini. Untungnya selama ini tidak ada yang pernah terbang ke luar angkasa tanpa kembali lagi. Seperti yang kita lihat di film-film, tapi sayangnya para astronot menghadapi bahaya lain yang tak kalah mengerikan selama perjalanan antariksa. Salah satu kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 1966. Eugene Sernan mengenakan jetpack dan pergi ke luar angkasa untuk melakukan beberapa perbaikan. Jetpacknya yang membantu astronot mengendalikan penerbangan dalam gravitasi nol menjadi sangat panas. Eugene mengenakan celana pelindung khusus yang terbuat dari logam untuk melindungi dirinya dari panas. Celana pelindung itu tidak berfungsi saat dia pergi ke luar angkasa. Alih-alih mengalihkan panas dari tubuhnya, celana itu malah mulai memanas. Pakaian itu berat dan tidak nyaman seperti baju besi satria. Baju itu menggesek kulitnya dan membatasi gerakannya. Bekerja di lingkungan gravitasi nol secara fisik sangat berat, tapi Eugene juga harus berurusan dengan seluruh pakaiannya yang memanas pada hari itu. Di dalam pakaian antariksa, dia merasa seperti berada di dalam bak mandi air panas. Suhu tinggi dan kerja keras menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan penurunan berat badan yang parah. Wajahnya berkeringat dan tetesan keringat membutakan matanya. Selama perjalanan antariksa ini, berat badan astronot itu turun sekitar 6 kilogram. Astronot lain datang menolong dan membawanya kembali ke pesawat ruang angkasa. Untuk mengurangi kepanasan, mereka menyemprotnya dengan air dingin dari selang. Bisa dibilang untuk pergi ke ruang angkasa yang sangat luas, seorang astronot harus mengenakan pakaian yang menyerupai sangkar tubuh. Insiden berbahaya lainnya terjadi pada tahun 1973. Dua astronot, Pete Conrad dan Joe Corwin, pergi ke luar angkasa untuk memperbaiki sayap surya di stasiun luar angkasa Skylab. Sayap tersebut tidak mau berputar dan para astronot mencoba menggerakannya secara manual. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, mereka memutar sayap yang macet itu, tapi sayap itu justru mendorong mereka. Dorongannya sangat kuat sehingga membuat kedua astronot terlempar. Mereka tidak sempat berpegangan pada permukaan terdekat dan mulai melayang ke luar angkasa. Untungnya, mereka memiliki kabel pengaman yang mencegah para astronot pergi untuk selamanya. Para astronot berhasil kembali ke tempat yang aman dengan bantuan kabel itu. Pada pakaian antariksa modern biasa, terdapat lebih dari 10 lapisan pelindung. Pakaian semacam itu melindungi dari suhu dingin dan panas yang ekstrem. Pakaian ini tahan sobek dan tidak membocorkan uap air dari luar. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah depresurisasi. Jika ada celah kecil di antara tubuhmu dan ruang angkasa, maka semua oksigen akan mulai keluar dari pakaian antariksa. Semakin banyak oksigen yang hilang dari pakaian tersebut, semakin banyak ruang hampa udara yang didapat. Hal ini menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, seperti mati lemas dan peningkatan volume tubuh. Itu seolah kamu mengembang dari dalam. Pada tahun 2007, Rick Mastracio pergi ke luar angkasa untuk melakukan perbaikan. Entah kenapa ada lubang di sarung tangan kirinya, di sebelah ibu jarinya. Lubang itu berada di lapisan luar sarung tangan, tapi gawatnya, sang astronot tidak menyadarinya. Dia terus bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi satu lapisan yang rusak bisa menghancurkan lapisan kedua, yang kedua bisa merobek yang ketiga, begitu seterusnya, sampai ruang hampa mencapai kulit astronot. Rick seharusnya bekerja selama 6 jam di luar angkasa, namun menginjek 4 jam, dia menyadari adanya kerusakan pada pakaian antariksanya. Astronot tersebut melaporkan hal ini kepada komando dan menerima perintah untuk kembali ke pesawat, namun dia tidak pernah tahu bagaimana lubang itu muncul di sana. Di dalam ISS, terdapat banyak bahan kimia yang diperlukan untuk bekerja di ruang angkasa. Contohnya, amonia memiliki sifat membekukan hampir semua permukaan. Embun beku kimia ini digunakan untuk mendinginkan beberapa komponen stasiun saat terjadi panas berlebih. Kebocoran zat di ISS hampir tidak mungkin terjadi, inilah yang didengar astronot Robert Corbine dan para ahli selama pelatihan sebelum penerbangan pertamanya ke luar angkasa. Namun, kecelakaan ini terjadi padanya pada perjalanan luar angkasa pertamanya tahun 2001. Robert sedang bekerja di luar stasiun luar angkasa ketika kebocoran amonia terjadi. Cairan itu memercik ke seluruh pakaian antariksanya, lapisan es tebal dengan cepat menutupi kaca. Robert tidak bisa melihat apa-apa, dia takut kalau-kalau dia telah memecahkan sesuatu. Tapi kecelakaan itu bukan kesalahannya. Lapisan pelindung pakaian antariksa mencegah Robert membeku, tapi amonia sangat membatasi pergerakannya. Masalah utamanya adalah dia tidak bisa kembali ke pesawat. Amonia bisa masuk ke dalam stasiun dan ini bisa menyebabkan keadaan darurat. Robert harus berdiri di luar angkasa selama satu setengah jam dan menunggu kebocoran berakhir. Setelah itu, dia berhasil kembali ke stasiun. Untuk menyadari betapa sulitnya pekerjaan di luar angkasa, kita perlu memahami apa itu pakaian antariksa. Berat baju astronot ini sekitar 120 kilogram atau sama dengan sebuah motor skuter. Kamu nggak akan merasakan beratnya dalam gravitasi nol, tapi itu tetap akan membuatmu berkeringat. Astronot Chris Hetfield menggambarkannya dengan mengatakan bahwa setiap gerakan yang kamu buat di dalam baju astronot itu serasa ada yang melawan. Pakaian ini bisa menggores kulit, menekan tulang dan sendimu, dan memaksamu menghabiskan energi dua kali lebih banyak untuk melakukan gerakan sederhana. Dalam kondisi seperti ini, kamu mulai berkeringat dan matamu menjadi basah. Kelembapan terjadi dalam helm dan itu bisa membuat matamu perih sampai akhirnya menguap. Namun jika kelembapannya terlalu tinggi, hal ini bisa mengancam nyawa astronot. Kasus seperti ini terjadi pada tahun 2013 yang menimpa astronot Luca Parmitano. Dia pergi ke luar angkasa untuk mengukur sesuatu di luar stasiun. Pada suatu saat, dia merasa bagian belakang kepalanya basah. Dia memberitahu anggotanya yang lain tentang hal itu dan mendapat perintah untuk kembali ke stasiun. Ketika Luca akan kembali, dia harus membalikan badannya. Begitu dia melakukan itu, air menyembur ke helmnya. Air itu menutupi sebagian besar wajahnya dan Luca tidak bisa melihat atau mendengar. Dia mencoba melaporkan masalah ini ke markas, tapi air menutupi mulutnya. Untungnya rekan-rekannya menyelamatkannya dan membantunya kembali ke stasiun. Ketika helmnya dibuka, hampir setengah galon air mengalir keluar. Kabel astronot adalah salah satu pertahanan yang paling dapat diandalkan untuk mencegah astronot melayang keluar angkasa. Tapi, gimana kalau ada kabel yang putus akibat dorongan atau tarikan kuat? Atau karena astronot tidak memperbaikinya dengan baik? Untuk perlindungan tambahan, ada ransel yang disebut saver. Alat ini seperti jetpack. Ransel ini melepaskan gas dari tabung kecil dan mengubah arah pergerakanmu. Jika kamu berputar di angkasa, saver akan menghentikanmu dan menyelaraskan gerakanmu. Kamu dapat mengambil kendali manual dan terbang menggunakan joystick khusus. Saver pertama kali digunakan pada tahun 1994. Tapi sebelum para insinyur menciptakannya, ada MMU atau Unit Manoeuvre Berawak. Pada tahun 1984, astronot Bruce McCandles menggunakannya untuk pertama kalinya. Kamu mungkin pernah melihat foto terkenal di mana dia melayang di luar angkasa tanpa kabel? Masalahnya adalah, Bruce merupakan penguji pertama dari jetpack tersebut. Dia tidak 100% yakin apakah itu akan berhasil. Dia pergi ke luar angkasa dan melepaskan kabel dari dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menahannya agar tidak terbang ke ruang hitam yang tak terbatas dan timnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Bayangkan betapa menakutkannya hal itu. Untungnya jetpack itu berhasil. Tapi setelah tiga misi, NASA memutuskan untuk berhenti menggunakan MMU karena tidak aman. Setelah itu, para insinyur menciptakan saver. Jetpack dan kabel adalah sistem keselamatan yang andal, tapi perlindungan terbaik bagi seorang astronot di ruang angkasa adalah skill-nya. Setiap astronot menempuh pendidikan tinggi selama enam tahun dan beberapa tahun pelatihan tambahan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih dalam realitas virtual dengan simulasi berjalan di luar angkasa. Mereka melatih tubuh, daya tahan tubuh, dan pikiran karena hal utama dalam situasi berbahaya di luar angkasa adalah tidak panik dan tetap tenang.